Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian berikut ini saya ingin berbagi informasi pengalaman saya mencegah dan mengobati gout asam urat berikut ini pengalamannya ini kondisi gout saya jadi setiap kali salah makan sebetulnya bukan salah makan ya tapi kurang disiplin dalam mengendalikan apa yang saya makan sendi jempol atau jari kaki itu jadi sakit bengkak, memerah dan waduh gak bisa pakai sepatu, pakai sandal pun sakit gitu ya nah ini dia penyebabnya berikut ini jenis dan porsi makanan yang biasanya memicu gout saya yang saya alami antara lain pertama kaldu daging dalam porsi sedang nah sedang dalam ukuran saya ini di bawah porsi normal biasanya kedua telur lebih dari 1 butir dalam sehari ketiga daging merah atau ayam porsi sedang dimakan lebih dari 2 kali dalam sehari keempat ikan porsi normal dimakan lebih dari 3 kali dalam sehari kelima daging plus ayam plus ikan porsi sedang dimakan bersamaan keenam telur ditambah daging merah atau ayam porsi sedang dimakan bersamaan ketujuh tempe dan tahu porsi sedang dimakan lebih dari 3 kali dalam sehari kedelapan udang kepiting dan sayuran pemicu gout dalam porsi sedang langkah pencegahan yang saya lakukan antara lain pertama buah dan sayur sehat asam urat selalu dikonsumsi setiap kali makan baik itu makan pagi makan siang maupun makan sore atau malam sayur sehat asam urat versi saya itu adalah campuran antara wortel timun tomat bawang daun bawang merah bawang putih seledri belimbing wuluh asam kandis kemudian sedikit garam sedikit gula sedikit terasi kedua tidak menggabungkan lebih dari 2 jenis lauk yang dapat memicu gout dalam 1 kali makan baik itu makan pagi siang atau malam ketiga tidak mengkonsumsi lebih dari 2 kali dalam sehari jenis lauk yang dapat memicu gout dalam porsi sedang sekalipun keempat jika saat makan pagi sudah makan 1 butir telur maka selanjutnya dalam hari itu hanya makan daging atau ayam 1 kali saja dalam porsi sedang kelima jika beberapa jam setelah makan jenis makanan yang dapat memicu gout kemudian sendi kaki mulai pegah atau agak sakit maka menu makan pada jadwal makan berikutnya cukup buah nasi dan sayur sehat asam urat saja tapi memang berat ya untuk bisa disiplin setiap hari itu ya itu kadang-kadang kurang kontrol makanan ya akhirnya sekali-sekali terjadi juga tuh gout nah kalau udah terjadi gout apa boleh buat ngambil langkah pengobatan nah pengobatan yang saya lakukan antara lain pertama ini dulu nih pertama kali kena gout saya konsultasi ke dokter di poliklinik kemudian diberi beberapa jenis obat nah kemudian saya pilih setelah saya coba ya saya pilih duh apa jenis obat yang cocok cocok artinya cukup manjur efek sampingnya kecil dan nah ini bisa diulang jika kambuh selanjutnya obat dari dokter yang cocok tersebut diminum langsung setelah makan malam dan tidak mengkonsumsi dulu jenis makanan yang dapat memicu gout dalam porsi sedang sekalipun jadi hanya ada dua pilihan bagi saya makan enak sesukupnya saja atau bersakit-sakit karena gout setuju dengan kata pepatah disiplin equals freedom semakin banyak disiplin yang Anda miliki dalam hidup Anda semakin Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan baiklah teman-teman sekalian sekian dulu peparan kali ini terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati